Hai bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman gimana kabarnya saya lama tidak upload ya itulah saya lupa bikin video dan disini saya ingin berbagi tolong ya diperhatikan untuk video kali ini jangan sampai skip karena ini berupa penjelasan teman-teman bukan tutorial ya penjelasan dimana saya akan menjelaskan sebelum beli crossover kalian tuh harus tahu beberapa hal yang yang harus kalian tahu ya sebelum beli crossover ya karena apa saya bikin video ini karena banyak teman-teman yang masih tanya apa itu crossover gimana karakternya terus fungsinya buat apa itu masih ada yang tanya walaupun enggak semua cuma kalau di persentase sekitar 20% lah ya kecil sih emang Oke saya jelaskan yang pertama apa itu crossover temennya kalian sebelum beli harus tahu apa itu crossover nah saya jelaskan dengan bahasa saya sendiri ya teman-teman biar mudah dicerna oleh teman-teman crossover itu adalah sebuah alat atau komponen atau apalah yang menyebutnya kalian ya it yang berguna sebagai memisah setiap frekuensi menjadi beberapa output tergantung pembagian ee crossover itu sendiri kalau disini contohnya ee ada crossover 2w ini 2w semua teman-teman ya nih ini juga 2w yang 3w pernah saya uploadnya itu waktu apa itu yang pakai bok panjang itu ya teman-teman ya nah itu yang 3w artinya diantara rentang frekuensi 20-20 kilo itu kan audio sonic teman-teman ya itu adalah rentangnya ya mohon dikoreksi kalau salah itu rentangnya manusia itu umumnya ya untuk standar internasional itu 20-20 kilo teman-teman ya di crossover juga demikian teman-teman tapi tidak semua crossover menerapkan seperti itu oke eh crossover seperti yang bisa bilang tadi itu adalah alat yang untuk membagi frekuensi menjadi beberapa bagian output artinya kenapa kau dibagi ya karena speaker itu tidak bisa menghandle semua frekuensi kenapa tidak bisa ya memang enggak bisa teman-teman dari sananya yang sudah enggak bisa maka dibuatlah crossover perlu kalian ketahui sebuah speaker itu hanya mampu mungkin katakanlah kalau paling banyak itu full ring yaitu biasanya banyak teman-teman rentang frekuensinya panjang tapi tidak semerta-merta bisa digunakan untuk semua frekuensi dia tidak speaker full ring pun dia pun tidak bisa digunakan di frekuensi yang sangat rendah nah itu bisa didapat di speaker yang apa kondusnya besar apa jenis ya daunnya dalamnya daunnya itu besar semakin besar daun maka semakin tenggelam suaranya artinya dia semakin ngeluh teman-teman ya semakin ngesap dan perlu kalian ketahui crossover itu ada yang aktif atau yang pasif nah yang aktif artinya apa crossover aktif itu artinya dia membutuhkan tegangan untuk berfungsi dia supaya bekerja dia membutuhkan tegangan ya rentangnya sih kalau dari pabrikan biasanya sih 220 volt AC itu kan nanti teravo diturunkan lagi menjadi sekitaran lima belasan ya kalau dia memakai pre-amp biasanya pakai dual op-amp atau hot op-amp ya dia itu rentangnya maksimal di 18 volt nggak boleh lebih dari itu kalau lebih dari itu bisa rusak teman-teman ada lagi yang crossover pasif crossover pasif itu bisa bekerja walaupun tanpa adanya supply listrik yang masuk ke dalam rangkaian itu ya duk mas nantikan crossover asik crossover pasif kan dikasih listrik juga dari output speaker output power yaitu kan kegunaannya memang itu teman-teman ya cara pasangnya memang gitu jadi maksudnya dia enggak 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 dapat dari luar itu maksudnya teman-teman nah yang kedua tahu ya cara kegunaannya teman-teman sebelum sebelum beli crossover tahu kegunaannya crossover itu apa ya kegunaannya seperti tadi teman-teman bagi frekuensi menjadi beberapa bagian output tergantung dia berapa W kalau satu ya satu W dua dua W tiga ya tiga W artinya antara 20 has sampai 20 kilo has itu dibagi menjadi dua ya dia eh kalau dia memakai sistem status variable artinya dia nanti cut off nya di pembagiannya artinya titik persilangan pembagian itu dia diatur oleh potensio crossover atau potensio frekuensi biasanya banyak yang menyebutkan ini potensio frekuensi ya teman-teman Oke eh dan disini kalau dia ada tiga W artinya dia ada dua potensio ya dia kan di tengah-tengah kan saya nggak bisa kasih gambarannya oke yang ketiga tahu spesifikasinya teman-teman ya tahu spesifikasinya dia responnya berapa has sampai berapa has cut off nya sampai berapa has terus apalagi spesifikasinya dia berapa W terus dia memakai tekan berapa dia memakai filter apa dia memakai sistem apa nah saya jelaskan setahu saya ya sistem dalam dalam crossover itu banyak teman-teman sistemnya biasanya ada eh ada dua sih kok ada banyak ada dua ada dua yang pertama itu apa namanya salon key yang kedua itu status variable cuma itu aja sih kalau set variable itu sangat mudah settingnya temannya jadi dia itu cut off nya selalu di situ apa tidak ada frekuensi yang tumpang tindih artinya dia misalkan eh ini cut off nya di lima puluh ya kita ini paling empat lima puluh misalkan yaitu cut off nya di lima puluh es itu artinya di lima puluh es ke bawah sama lima puluh es ke atas terus ada lagi itu yang salon key ya salon key itu dia frekuensinya independen artinya dia bisa digeser kemana saja semua kita tapi kelemahannya dia bisa ada frekuensi yang hilang kalau settingnya tidak benar tapi malah agak yang seneng malah malah banyak suka teman-teman ya biasanya seperti itu saya malah nggak suka seperti itu oke ini settingnya sangat mudah sekali temennya untuk status variable untuk salon key banyak yang suka sih banyak suka tapi saya sendiri lebih suka yang ini karena tidak membazir potensio dan tidak ada frekuensi yang tumpang tindih oke spesifikasi yang keduanya itu dia pakai filternya pakai apa filter dalam crossover itu kalau nggak salah seingat saya ada empat teman-teman yang pertama liquid relay yang kedua ada batal word yang ketiga ada bezel yang keempat ada cb-save cb-save itu menurut saya respon frekuensinya kurang banyak diminati karena bukan jelat teman-teman ya kurang diminati gitu aja teman-teman terus yang ketiga tadi ada bezel bezel biasanya digunakan cuma hanya beberapa orang yang ketiga ada betul root itu yang paling banyak digunakan biasanya punya breter di pasaran ya terus ada juga lingkut relay itu biasanya juga banyak sekali yang gunakan di pasaran karena apa lingkut relay di cut off nya kalau dia disatukan dia tidak ada apa namanya itu benjolan itu tidak ada peningkatan biasanya kalau dipotor word itu kalau kita satukan itu biasanya di minus 3db kan itu biasanya ada peningkatan sekitar min plus 3db di bagian cut off nya itu biasanya makanya saya biasanya pakai sistem lingkut relay biar benar-benar flat teman-teman saya suka flat Oke spesifikasinya hanya lagi dia mau kayak tegangan berapa ya di sini saya punya tiga contoh disini saya memakai yang ada yang langsung AC ada yang harus DC ada yang DC single supply jadi ada tiga jenis yang saya buat disini kalau kalian pengen praktis pakai adaptor tapi saya carankan jangan pakai adaptor kalau pakai adaptor biasanya kan dia pakai smps itu biasanya dia tegangannya kurang baik ini langsung DC 12 volt non CT nah kalau ini dia langsung 12-15 volt CT DC ya teman-teman ya Nah kalau ini beda lagi karena ini sudah ada PSU nya teman-teman ini sudah ada PSU nya jadi tinggal ke AC saja ini ini ada tulisan 15 volt AC ya ini harus 15-18 volt AC karena apa kalau lebih dari itu biasanya AC ini panas dan panas biasanya enggak awet Oke itu ya spesifikasinya kalau kalian beli pabrik sih ya usah pikir itu langsung apa colok saja ke PLN ya teman-teman ya terus yang ke satunya lagi slope slope itu penting teman-teman slope itu penting ya dia menentukan apa ya tingkat kemiringan nanti tingkat kemiringan itu bisa mempengaruhi suara teman-teman ya artinya dia semakin miring dia semakin murni suara itu teman-teman ini ada saya contoh ada slope 12db slope 24db sub 24db ya ini yang non-CT ini CT DC ini yang tegangan AC ya ini dengan input balance dengan full fitur lah ini ini fiturnya ya ya standar-standar saja lah ya standar saja ini teman-teman dan ini slope 12db apakah dia jelek dari lebih jelek dari 24db ya enggak juga teman-teman itu tergantung kegunaan tujuan dan selera kalau saya selera saya sih sebenarnya slope 24 ke atas 12db biasanya saya pakai di speaker-speaker kecil teman-teman kalau ini speaker besar dan disini dia ada yang full fitur ada yang cuma filter aja ini filter aja nih soalnya ini full fitur ada input-input balance ada subsonic filter ada ultrasonic filter dia subsonic gunanya untuk memotong frekuensi rendah kalau ini 20hz motongnya kalau ini kisaran di 20 kiloan ya kisar gitu lah ya karena di simulasi kan biasanya kalau diukur langsung ini enggak sama karena apa beda komponen teman-teman di komponen sama di simulasi itu biasanya beda ya simulasi gunanya untuk mengetahui bagaimana bentuk kurva grafiknya terus mengetahui cut of apa jenisnya responnya lah intinya untuk gambaran saja kalau untuk lebih realnya pakai ini langsung pakai kitnya langsung oke spesifikasi yang lainnya apalagi ya eh iya seperti tadi dia fiturnya apa saja teman-teman yang dia disematkan terus yang keempat tahu cara menggunakannya nah ini yang paling penting ini yang paling penting teman-teman karena menurut saya buat apa beli crossover kalau enggak tahu cara menggunakannya ya yang paling eh penting sih ya punya barangnya dulu baru belajar teman-teman gitu loh jadi jangan belajar dulu enggak punya barangnya itu podo-ai-pekpo-ai itu poden bucuk idw oke eh disini cara penggunaannya sangat gampang sekali teman-teman untuk Crossover ya Crossover penggunaannya sangat gampang apalagi yang sistemnya memakai stats variable dibandingkan dengan salon kayak dia masih gampang ini karena ini diibaratkan kalau motor ya diametrik dan langsung gas tinggal ntar-ntar ini tok kalau dia disalon kayak dia masih pakai perseneleng atau giginya gitu ya teman-teman giginya ada berapa ya tinggal ya itu menurut pendapat saya sih kalau beda ya enggak apa-apa lah beda pendapat wajar oke cara menggunakannya eh seperti ini teman-teman nih kalian harus tahu dulu apa itu yang disematkan di dalam Crossover itu biasanya di masing-masing penjual atau perakit itu tergantung yang desain ya ini kan saya desain sendiri saya rakit sendiri saya eh tes sendiri ya tapi kalau penjual lain misalkan beli PCB dari orang lain terus enggak tahu gimana apa-apanya terus tinggal rakit dijual lah itu biasanya sih dia enggak tahu sistemnya biasanya cuma tahu cara menggunakannya tahu gitu diberitahu ya gitu aja lah tapi kalau ini kan saya tahu apanya jenisnya keseluruhannya teman-teman jadi kalau ada apa-apanya saya tahu itu nah cara penggunaannya biasanya yang berita di pasaran kit di pasaran itu dia memakai sistem ada yang start variable ada yang salam kai kalau di teman saya itu pernah beli pakai kitnya apa ya saya lupa dia 4W eh perutunya apa tapi boxnya sama seperti saya itu dia setelah 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 variable cuma dia disini tidak ada gainnya jadi langsung filter langsung level masing-masing output jadi tidak ada pengaturan gain input ya untuk mengatur besar kecilnya input yang masuk atau yang akan dikuatkan ke filter itu sendiri nah disini saya ini menggunakan potensi gain dia gunanya untuk menambah gain atau seberapa besar ya seberapa besar input yang akan dimasukkan ke dalam filter dan akan diumpankan ke stop filternya atau teman-teman nah itu gunanya dia semakin besar semakin besar dengan signal yang akan diumpankan ke filter terus biasanya ada juga yang memakai potensi frekuensi atau yang tidak menggunakan potensi frekuensi juga ada tapi jarang kebanyakan pakai potensi frekuensi nah ini slope 12db kalau frekuensinya biasanya seperti ini stereo itu nah kalau 24db itu bisa ditandai dengan ini apa jenis potensi stereo double ya artinya ini potensi kuat ada empat kuat ya potensi kuat ini namanya nah ini biasanya kalau kalian lihat ini ya berarti ini slope nya 24db itu aja cara gambarnya gitu teman-teman kalau dia masih stereo begini dia berarti dia berarti masih mengandalkan slope 12db kalau cuma satu seperti ini potensiunya berarti masih slope 6db ya slope db slope 6db kebanyakan tidak dipakai sih kalau punya saya itu pakai slope nya berapa ya 48 ada yang 48 nah ini 48 db teman-teman sebetulnya ini kalau pakai potensi frekuensi dia harus ada dua lagi disini jadi panjang teman-teman ya karena tidak ada di pasaran ya saya tidak mau pakai frekuensi teman-teman ini hanya gain dan level output sub saja disini ada output 2W jadi praktis-praktis main 2W cuma pakai ini aja teman-teman simple banget nah yang ketiga ini jarang yang di yang ketiga ini jarang sekali digunakan di pasaran teman-teman kalau biasanya kit-kit pasaran itu tidak ada ini ini namanya delay delay ini fungsinya untuk mendelay eh ya kalau disini sih delay-nya untuk sub-nya menjadi untuk sub atau low ya dia delay-nya untuk low jadi yang ditilai ya harus slow ya teman-teman ya bukan eh heynya nah ini fungsinya buat mendelay artinya kalau penataan speaker kita tidak sejajar dia bisa kita mainkan delay-nya tapi kalau didengarkan langsung dia enggak akan ada banyak perubahannya teman-teman ini gunanya nanti kalau banyak speaker nah ini baru berguna ini biasanya ada yang harus di delay ada yang harus tiapai itu ya tapi disini untuk kelemahan satu kelemahan teman-teman ya dia saat tidak saya includekan apa namanya pasel polarity pasel pasenya pembalik pasenya karena apa kalau disimulasi dia sudah sangat sejajar teman-teman ya apa namanya pasenya jadi sama-sama sejajar enggak ada yang terbalik ya jadi misalkan kalau ada yang terbalik yaitu bukan dari crossovernya yaitu dari powernya atau spekernya terbalik masanya teman-teman gitu nah yang ke empat ini pastinya ada potensio masing-masing output kali dia ada ya nanti mengaturannya gimana teman-teman nanti besar semua nanti ya teman-teman ya jadi ini harus ada ini potensio level atau volume buat ini bukan level ini potensio game ini game dari output balanya teman-teman ya output balanya jadi ada gennya jadi ini tidak ground ini tidak ground ini kena kaki 12 jadi game semakin besar kalau kalian mau membesarkan outputnya ini bisa dibesarkan ini pakai 20k 50k nah ini ini juga bisa dibesarkan pakai apa namanya gennya bagai 20k kalau 20k itu penguatannya sekitar ya dua kali ini satu kali penguatannya teman-teman jadi lumayan lemah ini teman-teman jadi sebagai buffer juga bisa Oke penggunaannya cukup begitu nah ini potensio frequency biasanya banyak yang kurang memahami cara kerjanya misalkan ini kita buka ya ya buka ini ini volume sudah masuk ini kita buka ini high-nya ini low-nya kita buka ini delay nggak usah kita buka nah ini potensio frekuensi ini paling kiri kalau dia paling kiri dia stay berarti semakin rendah teman-teman cut off nya dia rendahnya di 70 nah ini nggak 70 benar sih mungkin dibawahnya lagi ya teman-teman karena tujuh ke titik tertingginya cut off nya itu dia kan di 3,6 ya ya ini semakin ke kanan dia semakin ke 3,6 artinya dia juga disini juga berubah teman-teman dia berubah suaranya Oh kalau mau penasaran ya ini kan bisa tonton videonya sebelum ini ini sudah ada suaranya ini kan bisa lihat ya saya cuma menjelaskan eh jadi enggak perlu tanda tanya lagi ya dan ada juga yang tanya itu karakternya apa eh sebetulnya sih itu enggak perlu ditanyakan teman-teman ini pertanyaan yang kurang tepat ditanyakan ya karena apa karakter dia bunda punya karakter karena ini apa crossover itu ya emang gunanya seperti tadi membagi setiap eh frekuensi itu 20 sampai 20 kilom jadi beberapa output frekuensi nah jadi karakternya opo bingung nggak jawablah bingung jelas bingung karakternya opo terus saya jelaskan dia eh karakternya kamu jawabnya eh kamu tanya aja gitu jadi eh itu pertanyaannya bukan khusus crossover jadi mungkin ya mungkin dia pemula ya teman-teman ya Oke kalau mau beli silahkan ini ini harga 180 ini lima puluh lima ribu ini sembilan puluh lima ribu ini berapa ya lupa saya empat puluh lima ribu ya was gitu aja kalau mau beli di shopee bukalapak silahkan namanya moeh maftukin silahkan dicari kalau mau langsung beli di WA silahkan nggak apa-apa oke sekian dulu semoga bermanfaat ya teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh